Hai, halo semuanya. Berjumpa lagi nih bersama saya Gudermoan. So, pada kesempatan begini nih, aku bakal berbagi atau merekomendasikan nih 3 aplikasi terbaik yang wajib banget kalian tau nih pada bulan November 2024 kali ini. Ya, untuk ketiga aplikasi ini pastinya pernah aku coba dan hasilnya itu lumayan banget. Bahkan ada tuh untuk 1 kali penarikannya aja hingga jutaan tuh. Dan untuk aplikasi yang terakhir atau aplikasi ketiga ini, aku rasa semua orang pake aplikasi ini. Tapi nggak semua orang notice kalau aplikasi itu bisa ngasilin uang juga loh. Jadi penasaran kan 3 rekomendasi aplikasi apa saja yang aku rangkum pada bulan November kali ini? Oke, tanpa perlu berlama lagi, mending kita langsung aja nih ketiga aplikasi terbaik pada bulan November kali ini untuk menghasilkan uang. Oh ya, by the way, aku juga bakal berbagi dana kaget nih buat kalian 10 orang yang beruntung ya. Untuk link dana kagetnya seperti biasa, bakalan aku taruh di sela-sela video ini. Oke, kita lanjut lagi nih. Oke, untuk aplikasi yang pertama disini ada Gaivy Video. Oh ya, nanti untuk semua link download aplikasinya nanti bakalan aku sertakan di deskripsi video ini. Jadi kalian langsung saja ya download melalui deskripsi di bawah ya. Oke, sesuai dengan namanya yaitu ada Gaivy Video. Jadi untuk cara kerja dari aplikasi ini tuh yaitu kalian cuma menonton video. Ya, videonya itu langsung video dari YouTube ya bisa kalian lihat sendiri nih. Ada tulisan Developed with YouTube. Jadi semua video ini adalah video dari YouTube nih. Bisa kalian lihat nih, ada dari Trending Indonesia, lalu ada beberapa video yang lainnya juga ya. Ini mirip banget lah, kayak YouTube ya. Ada juga short nih bisa kalian tonton. Nah, disini misalkan aku bakalan contohin nonton video ini ya. Misalkan ini nih. Nah, kalian cuma nonton aja tuh. Videonya itu kayak gini ya. Kayak YouTube biasanya aja. Disini ada beberapa rekomendasi video lain juga nih yang dapat kalian tonton ya. Mirip banget lah, kayak YouTube. Tapi ini kita dibayar. Kapan lagi coba nonton video, kalian bisa dibayar. Nanti koinnya itu langsung otomatis tuh masuk ke saldo kalian atas. Ini bisa kalian lihat nih. Nah, oke. Kita kembali. Dan tuh, bisa kalian lihat tuh. Saldo aku langsung bertambah. Bisa kalian lihat nih, di bagian atas ini ya. Nah, kalau untuk cara menarik saldonya itu gimana bang? Nah, caranya itu gampang banget. Bisa kalian lihat nih. Disini ada icon 100% yang menandakan kalau saldo kita itu udah cukup lah. Kalau untuk melakukan penarikan saldo. Karena disini untuk melakukan penarikan saldo, minimal kalian harus memiliki saldo sebanyak 0,35 USD. Ya, yang kalau dirupiakan sekitar 6 ribuan lah ya. Nah, untuk media itu penarikannya juga ada banyak banget. Bisa melalui OVO, Dana, PayPal, Payeer, Binance, dan beberapa pilihan lainnya. Nah, disini aku bakalan contohin saja nih untuk menarik via dana. Misalkan ya, aku pilih yang ini. Lalu tap konfirmasi. Nah, disini kalian bisa masukkan aja nih nomor dana kalian. Lalu di bagian amount ini kalian bisa masukkan jumlah saldo yang mau kalian tarik. Misalkan aku mau tarik semuanya ya. 0,78 USD. Kalau udah, tap verify. Yaudah, gitu dong tuh. Bisa kalian lihat tuh. Kalian bisa tunggu saja ya paling lama 1 harian lah ya. Nantinya langsung otomatis tuh masuk ke saldo dana kalian. Sesimpel itu. Kalau untuk cara kerja dari aplikasi yang pertama ini. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut aplikasi yang kedua. Nah, disini ada Gaifi Radio. Ya, aplikasi ini mirip banget kayak aplikasi yang sebelumnya. Yaitu Gaifi Video. Yang membedakan kalau tadinya nonton video ya. Seperti namanya disini Gaifi Radio. Jadi, kalian disini bisa yang namanya mendengarkan radio. Nah, untuk cara sistem kerjanya itu gampang banget. Disini ada beberapa pilihan siaran radio yang dapat kalian pilih. Misalkan aku pilih yang ini ya. Nah, nanti disini kalian cukup dengarkan saja ya. Radionya tuh kayak gini ya. Seperti dengerin lagu lah ya. Bisa dibilang. Dan nanti saldo atau koin kalian itu langsung otomatis tuh masuk ke bagian atas ini. Bisa kalian lihat tuh. Langsung otomatis tuh ya. Masuk tadi ada logo plus gitu. Nah, terus gimana Bang kalau untuk cara menarik saldonya ini? Nah, untuk cara menarik saldonya tuh mirip banget kayak yang tadi ya. Misalkan udah 100% di bagian atas ini. Maka kalian bisa tuh yang namanya melakukan penarikan saldo. Tuh, disini saldo aku ada sekitar 8 dolaran. Yang kalau dirupiakan ya sekitar 130 ribuan lah ya, kurang lebih. Aku udah melakukan penarikan disini udah sering banget juga lumayan nih. Nih, bisa kalian lihat nih. Aku udah melakukan penarikan yang pertama yaitu 165 dolar. Yang kalau dirupiakan ya sekitar 2.400.000 lah ya. Kemudian disini 37 dolar, 19 dolar. Pokoknya aku udah sering banget nih. Yang namanya melakukan penarikan saldo melalui aplikasi ini. Jangan langsung masuk tuh ke dana aku. Oke, disini aku bakalan menarik lagi nih. Yang 8 dolar ini yang kalau dirupiakan ya sekitar 130 ribuan lah ya. Aku bakalan coba tarik nih di bagian ini. Aku pilih dana ya. Penarikannya juga ada banyak. Ada OVO, dana, Paypal, Payr, dan beberapa pilihan lainnya. Aku pilih dana. Tap konfirmasi. Dan kalian bisa tunggu saja tuh. Kurang lebih sekitar 24 jaman. Nanti akan masuk tuh otomatis ke dana kalian ya. Sesimpel itu untuk cara kerjanya. Dan ini dia nih. Untuk aplikasi yang ketiga nih. Yaitu TikTok. Ya, jadi aku rasa semua orang menggunakan aplikasi TikTok ini sendiri. Nah, banyak orang yang belum tahu juga kalau TikTok ini juga bisa menghasilkan uang. Ya, tapi bukan dengan cara affiliate, endorse, ataupun semacamnya. Ini langsung melalui aplikasi TikTok yang langsung. Ya, di sini di bagian atas ini banyak orang yang notice kalau ini itu adalah reward yang bisa kalian dapet ini. Ya, yang bisa kalian dapet ini berupa uang ya. Kalian bisa tap di bagian notifikasi dapatkan reward ini. Nah, di sini nih. Bisa kalian lihat sendiri nih. Untuk tugas hariannya ini kalian bisa mendapatkan uang senilai 10.330 perak. Nah, untuk cara kerjanya itu. Di sini gampang banget. Kalian cukup check-in saja nih di bagian ini selama 14 hari ya. Yang di mana kalian nanti bakal mendapatkan koin sebanyak 300 koin. Nah, misalkan di sini aku tap aja nih di bagian check-in ini. Tuh, bisa kalian lihat sendiri tuh. Kalian langsung mendapatkan tuh 300 poin. Kalian bisa atur juga nih untuk pengingatnya ini ya. Kalau kalian mau atur agar kalian tidak ketinggalan tuh poin kalian perharinya. Tuh, bisa kalian lihat sendiri tuh. Untuk 300 koin itu senilai 30 perak. Ya, lumayan kalau kalian kumpulin terus-menerus. Karena untuk besoknya kalian itu bakal mendapatkan lebih tuh. Ada yang 600, 1200, dan banyak lainnya ya. Jadi, bukan stuck di 300 koin aja. Nah, kemudian di sini kalian juga namanya bisa menonton video. Kalian bisa mendapatkan 2300 poin. Kalian tap saja nih di bagian tonton ini. Ya, kalian tonton aja tuh sampai logo P-nya ini full ya. Kalau kalian tonton sampai full. Oke, kita tunggu ya. Nah, kalau udah bisa kalian lihat tuh. Kalian mendapatkan poin tuh, 10 tuh. Kalian bisa scroll lagi ke bawah. Nanti akan mulai lagi nih. Icon P-nya ini ya bergerak terus ya. Bisa kalian lihat. Pokoknya setiap kalian tonton. Nanti akan mutar terus nih di bagian P-nya ini. Itu adalah poin yang bisa kalian dapetin. Ya, daripada kalian scroll aja. Nggak dapat apa-apa. Mending kalian scroll dengan cara mengaktifkan di bagian dapatkan reward tadi. Bisa kalian lihat tuh. Dia langsung mutar-muter tuh. Bisa menambah terus tuh. Bisa kalian lihat ya. Oke, aku coba klik nih di bagian ikon P ini. Nah, pokoknya kalian bisa tonton saja ya videonya itu kurang lebih selama 10 menitan ya. Itu untuk gabungan semua video. Nanti kalian bisa mendapatkan poin sebanyak 2300 poin. Nah, kemudian di sini berikutnya kalian bisa menjelajahi TikTok Shop. Kalian bisa mendapatkan 500 poin. Pokoknya di sini untuk tugasnya tuh ada banyak banget. Kalian bisa juga nih yang namanya buat 6 pencarian untuk mendapatkan 200 poin. Dan kemudian nih, ini nih yang paling besar. Kalian undang satu teman kalian yang mendaftar TikTok. Kalian bisa mendapatkan senilai 100 ribu poin sampai 200 ribu poin. Dan kalau kalian undang teman kalian nih, kalian juga bisa tuh yang namanya mendapatkan uang hingga 350 ribu rupiah. Untuk satu orang yang kalian undang, kalian bisa mendapatkan 35 ribu tuh. Lumayan banget bukan? Dan pastikan orang yang kalian undang itu harus menginstall TikTok ya. Kalian bisa undang nih di bagian ini ya. Kalian bisa share melalui WhatsApp, salin tautan, Facebook, dan beberapa sosial media lainnya nih. Pokoknya dengan cara ini kalian bisa tuh yang namanya menghasilkan uang ya lewat TikTok. Jadi jangan sia-sia ini kesempatan ini nih. Ini event dari TikToknya langsung ya. Pokoknya kalau poin kalian ini udah terkumpul tuh, kalian bisa langsung tarik aja tuh uangnya ya. Nah untuk meda penarikannya itu, disini kalian bisa tarik melalui OVO dan juga dana. Pokoknya kalian bisa langsung tarik aja tuh, sekali tariknya bisa 500 perak pun bisa kalian tarik tuh. 10 ribu, 20 ribu, bahkan 30 ribu bisa kalian lakukan penarikan. Pokoknya kalian kumpulkan saja tuh, koin kalian ini sebanyak-banyaknya dengan mengerjakan beberapa soal atau beberapa tugas ini ya. Oke, jadi itulah 3 rekomendasi aplikasi penghasil uang terbaik pada bulan November 2024 kali ini. Saya Gunter Mohon, sampai jumpa di next video berikutnya.